guys apa kabar semuanya kali ini gua mau bikin video mengenai ngebuka pakuripet terus pasang lagi kenapa karena gua punya masalah di sini gua ada pintu pintu geser dia kuncinya nggak berfungsi tuh jadi nggak bisa dibuka nih pintunya nih tuh kalau udah dibuka dikatasin dikebawahin nggak bisa kebuka berarti ada yang nyangkut nah kuncinya ini menggunakan pakuripet untuk ngebongkarnya Nah itu dia nih sekarang nih yang lagi mau gua bikin videonya kita bongkar pakuripetnya kita temuin masalahnya mudah-mudahan berhasil yang penting pintu ini bisa dibuka pertama-tama kita siapin dulu bor sama mata bornya gua pakai mata bor ukuran 3 mm ukuran mata bornya jangan terlalu besar ya guys kenapa gua pakai 3 mili karena ini sesuai dengan titik yang ada di pakuripetnya tuh ini pas banget jangan terlalu besar kalau kebesaran lu harus pakai pakuripet yang agak lebih besar lagi nantinya nah ini contoh kunci yang tadi gua cetek cetekin kalau kita coba yang ini pintunya udah kebuka kenapa bukan di pintu yang nggak bisa kebuka karena gambarnya enggak kelihatan jadi gua pakai gambar yang ini aja guys ingat sekali lagi ini mata bornya jangan kebesaran harus pas Oke sekarang kita coba bor dulu kita coba buka guys ini peg buat pegangan kemudian ini yang kebawah udah kebuka guys tinggal yang atas dua-duanya udah kebuka nyangkut tuh kalau paku ripetnya udah dibor ini udah kebuka nih tinggal dikeluarin aja Wow ini dia nih masalahnya ternyata harusnya disini ada besi pengunci yang nempel disini nih nih guys coba guys ini begitu diambil nggak ada besinya ntar gue liatin ya maksudnya ini guys nih harusnya ada besi yang buat ke lubang ini cuman begitu diangkatkan nggak nempel tuh 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 masih ada disini tuh liat kan guys tuh masih nyangkut kita keluarin Aduh karena agak susah ngambilnya gua coba ambil pakai tadi tangan gua agak ketusuk-tusuk karena ada skrup di situ ah ah ini dia bermasalahannya guys nih kan copot kan ini harusnya dia masang disini tuh nih nih ini copot nggak tahu kenapa mungkin karena longgar-longgar terus atau apa tuh namanya nah nih nih kalau kita pasang bisa sih kan permasalahannya sebenernya gampang simpel udah ketemu masalahnya tinggal dibenerin kita pasang lagi oke sekarang pintunya udah bisa dibuka sambil gua mau benerin dulu kunci di slotnya nih terus jangan lupa nih bekas paku-paku repetnya dikeluarin juga karena kita akan ganti lagi dengan paku repet yang baru setelah kita melakukan adjustment pada slot nih tuh sekarang slotnya kita sudah bisa bekerja dengan baik ya sudah bisa naik turun kita akan melakukan pengejasan terhadap paku repet mempunyai berbagai macam ukuran ada 532 ada 3 per 16 inci ada 3 per 38 inci macem-macem ukurannya nah untuk lubang yang ini saya melakukan pengejasan dulu apakah cukup masuk set nih nih ini pas nih aku repet yang ini kalau yang ini kebesaran nggak bisa masuk sama ini juga kebesaran nih kepalanya nggak bisa masuk kalau yang satu lagi oh nggak bisa masuk juga jadi kita pakai ukuran yang ini bisa masuk nih ukuran standar nih biasanya dipakai banyak orang-orang oke ini masangnya agak tricky sedikit jadi gua pasang pas di bolongan tempat slot kuncinya kita siapin dulu paku repetnya iya baru ke bawahin lagi tunggu gua cari lubangnya dulu agak susah nggak apa-apa langsung masukin paku repetnya iya satu lagi jangan lupa yang ini sekarang oh cakep oke guys itu dia video gua mengenai buka paku repet terus dipasang lagi sekarang masalah pintu gua udah beres udah bisa dikunci udah pas belum nih oh ini dia tuh ya kan tuh bisa dibuka aman mantul semoga video ini bermanfaat jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian sampai ketemu di video berikutnya ya